Pergi ke kali memancing ikan Assalamualaikum saya ucapkan Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 pada hari ini Apakah sudah mulai dicairkan bantuan PKH atau BPNT? Karena banyak sekali KPM yang menanyakan PKH tahap 1 2023 kapan cair? Di dalam video ini saya akan memberikan bukti struk hasil pengecekan saldo PKH tahap 1 pada hari ini Dan BPNT apakah sudah ada saldonya atau belum Para KPM semua ini wajib mengetahuinya Namun sebelum saya memberikan bukti struk pengecekan saldo PKH tahap 1 pada hari ini Atau BPNT sudah cair atau belum Ada informasi yang harus disimak terlebih dahulu oleh KPM PKH maupun BPNT Agar paham sudah sampai sejauh mana Nah perlu diketahui bersama pencairan bantuan PKH atau BPNT di bulan Januari tahun 2023 Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi Yang pertama bantuan sosial PKH atau BPNTnya akan dicairkan melalui kartu KKS atau melalui Bank Himbara Dan kemungkinan yang kedua itu bisa saja disalurkan melalui PT POS Indonesia Namun bantuan sosialnya akan dicairkan lewat kartu KKS atau PT POS Kita sebaiknya menerima saja keputusan tersebut dari pusat Dan tidak ada salahnya apabila kita mengecek kartu KKSnya Seperti pada video ini Siapa tahu saja ada saldo bantuan yang masuk di kartu KKSnya Nah selanjutnya informasi yang ditunggu-tunggu terkait bukti struk pengecekan bantuan PKH atau BPNT pada hari ini Yang ditunggu-tunggu oleh para KPM Nah ini bisa dilihat bukti struk pengecekan kartu KKS PKH atau BPNT pada hari ini Sudah dicek saldonya Namun belum ada saldo bantuan yang masuk atau ditransfer dari Bank Himbara Nah untuk itu saya selalu menghimbau bagi para KPM PKH dan BPNT Diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu mengecek ke agen atau ewarong setempat Karena proses pencairan PKH dan BPNT ini belum dimulai Ini sudah ada buktinya saldonya masih kosong Saya doakan semoga dana bantuan PKH tahap 1 dan BPNT teman-teman Dapat segera dicairkan oleh Kemensos pada awal minggu di bulan Januari 2023 Ataupun di pertengahan Januari bagi yang belum cair di minggu awal bulan Dan semoga surat SP2D data bayar PKH tahap 1 ini segera diturunkan kepada pendamping masing-masing Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua